Halo teman-teman semua, sebentar lagi hari raya kan? Gimana nih, apakah kalian udah siap untuk merayakan hari raya tersebut? Hari raya itu apa sih? Hari raya adalah hari kemenangan untuk umat muslim yang dirayakan setiap tahun atau setiap awal bulan syawal Setelah umat muslim melaksanakan puasa di bulan ramadhan Menjelang hari raya itu pasti banyak kegiatan kan? Nah, kita harus menjaga kesehatan kita menjelang hari raya agar tubuh kita sehat Di sini kita punya tips nih, apa aja sih hal-hal agar menjaga kesehatan tubuh menjelang hari raya? Yuk kita simak Yang pertama, beristirahatlah dengan cukup Menjaga pala tidur yang baik sangatlah penting Hindari tidur sepanjang hari saat berpuasa Karena dapat menyebabkan tubuh lemas serta membuat kita cepat lapar Dan juga tubuh mudah terseram penyakit Di momen hari raya ini pasti banyak sekali rencana yang sudah disiapkan yang dapat menguras tenaga kalian kan? Nah, kekurangan tidur juga bisa menimbulkan masalah psikis Mulai dari stres hingga depresi Kalian mau sehat kan? Kalau kalian mau sehat, harus beristirahat yang cukup ya Kedua, berolah raga Olah raga sangat penting bagi tubuh kita agar tetap segar dan sehat Saat menjelang hari raya, banyak sekali kegiatan yang dapat menguras tenaga kita Maka dari itu, kita harus melatih badan kita agar fit ketika hari raya tiba Serta, hindari olah raga dengan intensitas berat ya teman-teman Yang ketiga, konsumsi vitamin dan suplemen Kesehatan tubuh itu harus semakin terjaga Maka dari itu, tubuh kita akan semakin terhindar dari penyakit jika kita mengkonsumsi vitamin Nah, buat kalian jangan lupa konsumsi vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian ya Supaya tetap sehat 4. Mengatur pola makan yang sehat dan seimbang Atur pola makan yang sesuai Sahurlah dengan makan makanan yang berserat agar rasa kenyang dapat bertahan lebih lama Dan minum banyak air putih agar terhindar dari dehigrasi pada saat berpuasa Awali berbuka dengan minum air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang Kemudian, makan makanan yang mengandung gula alami Seperti kurma, buah-buahan, dan lain-lain Tapi, jangan berlebihan ya Itulah teman-teman tips menjaga kesehatan tubuh menjelang hari raya Saya Hilmi Putrianti Beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Post TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!